Di Dampingi Anggota MUI Kecamatan Intihyang, orang tua yang anaknya menjadi korban pemerkosaan melapor ke Polresta Tasikmalaya. Aksi kekerasan seksual ini dilakukan oleh komunitas Pangkota Tasikmalaya kepada dua orang siswa SMP. Selain mengalami trauma, seorang korban bahkan hamil dua bulan. Peristiwa pilu ini terjadi saat korban diajak temannya masuk ke dalam komunitas Pangk yang kerap berkumpul di sekitar terminal Tasikmalaya. Untuk memperdaya korban, pelaku memaksa siswi SMP ini menenggak minuman keras jenis tua. Saat mabuk, korban kemudian distubuhi oleh sejumlah pelaku. Dari pengakuan korban, dirinya telah diperkosa puluhan kali di sejumlah tempat. Korban tidak berani melaporkan kejadian ini atau keluar dari komunitas Pangk, karena diancam akan dianiaya oleh pelaku. Dari pengakuan korban, hampir semua anak perempuan yang ikut komunitas Pangk di Tasikmalaya, sebagian besar telah diperkosa oleh pelaku. Dikasih minuman, beliau itu paham, teman-teman umat paham. Sama berapa orang katanya? Banyak, banyak. Banyak, ada beberapa orang yang memang dianggap, apa namanya, dianggap takut lah gitu sama mereka. Kenapa, kalau baru-baru ini lapor, karena ada memang ancaman atau seperti apa? Lampor, kemarin waktu laporan, anaknya itu ngilang sekitar 28 hari. Ternyata anaknya itu, si korban itu, dua cewek itu, menggabung sama anak Pangk itu. Jadi mereka ke anak Pangk, gabung, diberikan minuman dari pengakuan mereka, mereka berikan minuman keras. Sampai mereka sadar, tidak sadar, sekali dibangun, mereka sudah tidak berpakaian lagi seperti itu. Saat ini polisi telah menangkap dua anggota komunitas Pangk yang memperkosa para korban. Polisi juga menyelidiki kemungkinan adanya korban pemerkuasaan lainnya.